Terima kasih sudah menonton 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 Tinggal ganti tangki dan lain-lain Vespa? Vespa ya dibangkitkan dari kubur Bangkit dari kubur Ini ada sejarahnya gak nih Vespa? Sejarah nih hadiah ulang tahun dari istri gue Hadiah ulang tahun dari istri lu? Ulang tahun keberapa? Itu gue lupa Vespa apa sih ini? Sprint VLC 76 Wih, klasik banget ya Ini, sorry ini helma panci Sesuai dengan Ini lahir lu dong? Iya, makanya ada Nilai ininya lah Nilai value, bakal lu jual gak? Enggak Ini gak bakalan dijual Ditutup kayak gini ya John ya? Gue kira berarti harganya Fantastis gitu Mudah-mudahan ya Allah Oke, hari ini kita akan menggeledah rumah dari Coki NTRL Ini rumahnya sangat-sangat besar Ternyata seorang personil NTRL tuh kaya-kaya ya John ya Amin 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 dulu ya? Iya amin dulu Ada burung Lu suka main burung? Ada nih burung Ini burungnya gini Berkutut ya nih? Ini burung di rumah iya, ada burung di sini perkutit Eh perkutit Perkutit Itu logboard disana Ada logboard juga Tadinya 6 stress jadi tinggal 3 Pandemi stress juga dia Penggir jalan Iya iya, berisik ya? Iya berisik Rumahnya pas banget penggir jalan Iya Gue boleh gak geledah rumah lu? Yuk let's go Yoi let's go Bebaya licin ya, bebaya licin Ada anjing juga ya? Banyak Lu suka anjing? Yoi banget Anjing apa tuh? Macem-macem kan sekarian rescue disini soalnya Oh Ini agak hujan nih Jon Jadi kita harus hati-hati Nah ini kesini ke puranya Pura di rumah Oh Ini pure buat sembahyang? Iya buat kalo ada hari besar Hari besar doang? Upacara Oke Terus ada upacara adat gitu biasanya disini Disini ada area inilah Area sini ya? Area atas ini? Biasanya sampe depan gitu kan kalo pacarannya besar kita sampe ke halaman juga Oh gitu? Iya Oh Kalo ini apa? Ini tempat saya ber.. ini Apa? Ini kamar gua disini Oh ini kamar lu? Ruangan gua iya Kamar.. lu ngobiliin lu? Iya Oh kamar pribadi? Berarti sebelahan.. Lantai dua ini tempat gua Tempat lu doang? Iya, sama istri gua maksudnya Aku kirain dia doang sendiri kan Yaudah kalo gitu ya John ya Gua mau geledah studionya aja dulu deh Ayo langsung Iya kan? Ini kan ga mungkin digeledah karena Tempat sakral ibarat ya kan? Knock it knock it Kan katanya lu ada studio pribadi juga dirumah? Iya buat workshop Kadang buat jadi sampe materi jadi Junggu gua disini dirumah biasanya Gua pengen letong? Let's go Oh disini ternyata Mari masuk Permisi permisi Oke Jadi disini tempatnya kemarin Kalo bikin-bikin materi dan lain-lain Oh ini studio lu Iya gini udah Studio slash gudang Studio slash? Maksudnya keperluan gua semua di ruangan ini gitu Semua rekaman lu disini? Rekaman gua Alat-alat motor gua Dari zaman dulu sampai sekarang Wonder Deal mobil Semuanya Wonder Deal mobil? Iya itu progressive Shocknya Harley Gua masih ada yang zaman dulu Oh ya motor-motor lu? Yang Harley udah ga main ya? Udah 3 biji gua udah jual-jualin sebelum pandemi Jadi gua hoki Hahaha Sekarang udah ga main motor ya? Cuma apa? Semua itu doang sama RX King Iya itu belum lah Maksudnya nantilah mungkin Suatu saat gua main lagi Hahaha Ngumpulin modal dulu Cuma di studio Ya dari dulu sampai sekarang gini Bentuknya ga berubah Iya iya ga ada perundang gitu-gitu ya Engga sih emang ya Gua karena udah kenal ruangan kan Jadi iya 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 Untuk Alat-alatnya juga Produksi doang Home studio satunya Home studio Tadi keboardnya gede Gua kecilin Hahaha Cuma kalo studio beneran Take buat netral gitu-gitu Di sini atau ada studio? Engga kalo misalnya buat Netral Biasanya take drum ga vokal ga di sini Di studio beneran Oke Gua take bass sama drum Eh Bass sama gitar gua di sini Oh buat guide doang ya? Engga Take seriusnya di sini gua gitar sama bass Serius? Oke Ini gitar-gitar ya? Ya ini Peninggalan dari Om Bagus Buat gua Ini gitarnya Dark Soul Dark Soul Di situ gitar dari Mas Eko Yang itu Ini? Itu yang pink gitar bini gua Oh bini lu main gitar juga? Waktu itu belajar Abis gua aduh susah Dibuang aja dari sini Yang paling lu sayang mana gitar lu? Ada di sini sama di atas Oh yang gua simpen Oke Jadi beberapa di sini ada di atas Terus ada yang di nih kantor netral Emang di atas kamar lu main gitar juga? Main gua main Oh iya? Iya main di atas main Kalo bini berisik Ampli nya gua matiin gitar nya Tapi tetep berisik Ini ketak-ketuk Ketak-ketuk Gini Tapi ini Agak unik ya studio John Karena ada Lukisan-lukisan ini ya Ya lukisan-lukisan Peninggalan Dari Om di bawah Hahaha Ini lukisan Kanjeng Ratu ada Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul Ada Ini Kanjeng Mas Mas Suryo Itu tadi dari Ini dari temen Oh dari temen Dibikinin pas ulang tahun Ini juga Mars Peta Mars Siapa tau ntar kita jadi Kabur kesana ya Pertama di Mars Hahaha Oke Oke Alat-alat juga cukup simple ya Cukup simple sih disini Cuman Misalnya kalo mau take itu bawa efek sendiri Bawa preamp sendiri Oh ada additional equipment ya Sisanya udah di dalam HD semua kan sekarang Iya sih Lebih simple ya Karena digital juga kan Rappable ya Ya cukup Yang penting fungsional kali Fungsional So far fungsional Fungsional dan menghasilkan Amin Iya Bercuma Alatnya Aduh tapi kalo gak cair Mewa tapi gak cair-cair kan Yang penting cair dulu Iya Oke Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Kita cari tempat dulu ngobrol yang seru Let's go Ntar gue set up disini deh Oke oke Boleh 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 Set up dulu Bro ini gue udah siapin nih Lo yang luangin ya Iya Minum dulu udah minum dulu Minum dulu Oke Ini serve-nya adalah Eh salah 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 gue Nah kayak gue kasih tau nih ya Lo katanya Aduh gini nih Salah Baik gak gue gini Ntar nih Roy Salah Nih yang bener gini nih ya Enggak maaf udah gak tahan gue tadi Oke Pengen gue minum aja gimana coba Ini bells on the roll Bells on the roll Bells on the roll Oh ini yang bener nih Es batu Enak pengkolan biasa Buka langsung aja sih Cut Ini ya Es batu Es batu Bells Bells 50 mili Jon 30 20 Dikit amat Iya pelan-pelan dong Siap ya Ini bells Dan juga Jigre Udah kita siapin Ini dia salah satu Resepi dari Britain's Most Famous Cache Whiskey Bells on the roll Es batu Dicampur dengan 50 mili Bells Whiskey Bells on the roll Bells on the roll 30 30 Amat 20 Gitu kan Gak apa Ini double shot Berarti Double shot ya Raya People ya Oke taruh lagi bellsnya Baru Baru Ini kita Cheers dulu Maaf saya gak liat ada ginian Cheers 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 mate Wah Enak kan Enak kan Waduh Kurang Ini abisin dulu Abis deh Bocor Mungkin dia capek Abis keliling rumah Soalnya Rumah lu gede banget Lumayan Eh lumayan Dapet begini udah Berapa meter nih Kalau gak salah Bener Iya Kalau gak salah Bener dong Seri ebu ya Seri ebu Kurang lebih seribu Berarti orang kaya lu ya Ini rumah tua Rumah tua Kalau lu belinya sekarang Lu orang kaya Emang lu belinya kapan? Tahun 80an kalau gak salah Mertua gua Oh mertua lu beli Oke Kalau jaman 80an cepetnya Buset serem banget Oh iya Asli Apanya mau tinggal deket jeruk purut Deket jeruk purut Spooky ya Jujur Spooky Dulu legendnya tuh Disini Yang katanya Apa Legend jeruk purut Yang ada pendeta Gak ada kepalanya Hah? Itu di daerah sini nih Maksudnya Ini Daerah sini atau rumah ini? Iya ini Tanah ini area ini Maksudnya Oh dulu belum jadi rumah? Zaman dulu kan ceritanya belum Zaman yang pas Awalnya legend inilah gitu Belum ada rumahnya belum Masih tanah kosong Tempat jin buang bayi kayaknya Jin buang bayi Oke Terus katanya sih emang disini Kalau dengar-dengar cerita Orang nyaman dulu Emang suka ada yang Bule seliuran disini Maksudnya Lu jangan senyum lu Gak mau tamu Gak mau senyum Ini lagi cerita setan yang serem Iya gak serem Jadinya lucu Jadi ini rumah lu Maksudnya kayak Dulu Kalau dengar-dengar cerita orang gitu Suka mau milok Lu kan suka ada orang milok-milok gitu Suka ada yang ngusir Ketanya ada orang Ada orang bule Ngusir tinggi-gede gitu Sementara di rumah ini gak ada Belum pernah ada yang tinggal bule disini? Belum ada Waduh Itu sih Selama lu Selama lu Selama lu disini Pernah diganggu gak? Gak pernah sih Gue gak merasa terganggu Cuman ya merinding-merinding aja Kayak tadi Oh iya Cuman tadi aja Pernah netral bikin Apa Abis latihan disini Mau bikin lagu Terus pas bubaran jam 1 itu Gue liat ada orang keluar dari gang sebelah Rumah Maksudnya di dalam rumah Cuman ada gang dari dapur Ke Kedepan gitu Tuh pas Apa ada orang lewat Didepan mobilnya bagus Bagus udah di mobil udah nyalain lampu Udah kan lewat Terus posisi gue dipagar Posisi gue dipagar Terus gue liat Yang disini Ada pegawai namanya Payono Kan gue teriak Payono Payono Terus dia memang lewat aja Gue kan kesel dong Lewat gitu Lewat di depan mobilnya bagus Jadi mobilnya bagus Gini dia keluar dari gang Lewat di depannya bagus Gitu Gue tambah teriak Payono Terus gue panggil Wah anjingnya Lu ngapain manggil Payono Maksudnya Ini bukain pagar Apaan gitu Parkirin kan anak-anak Mau keluar gitu kan Gue juga Kondisinya ya udahlah Jam berapa tuh? Jam 1 Oh jam 1 Bagus mau mundur Mau madepin Apa mobilnya keluar gitu Terbalik gitu ya Terbalik gitu ya Lu trackin Apa sih dari tadi Payono tadi dalam depan mobil Gak ada orang Gak ada orang Gak ada Payono nya gak ada Gak ada Terus anak-anak bubar nih Terus gue tutup pintu Kunci apa segala macem Masih Masih diem gue di depan pagar situ Gue bilang siapa Ini Payono mana Bersek banget Gak mungkin nih Udah gue masih Penasaran Besoknya gue tanya Payono mau saya track-trackin Ini gak Gak apa namanya Gak nyawut sih Gini Semalam jam berapa mas? Jam 1 Saya jam 11 udah tidur mas Jeng 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 Bagus juga bilang Di depan gue gak ada yang lewat Tapi gue jelas Di mata gue tuh lewat Di mata gue tuh Ada yang lewat Keluar dari gang Terus ke kanan gitu Lewat di depan mobilnya bagus Jadi gak sepersekian detik doang? Gak ada orang jalan gitu Terus gue memakai Pagi baju apa? Pagi baju putih Putih? Oh sesuai dengan karakter setan ya? Enggak juga Itu kan putih juga Sekelebat Kalau orang kan sekelebat Ini gue orang Ngeliat orang gitu Dari sini Set Keluar terus ke sini Kalau di mata gue sih Keluar dari gang Terus ke kanan gitu Emang ciri-cirinya kayak Payono? Gue Pokoknya ada orang aja Lewat Oh lu kayak ngeliat ada orang Lu kira Payono ya? Iya jelas aja orang gitu Gue gak pernah mikir aneh Emang udah lama disini denger cerita-cerita aneh gitu Cuman gue gak pernah Gak pernah nganggep yang Wah ini begitu Apa segala macem Mistik itu Enggak Gue liat ada orang Makanya masih kesel gitu Sebenernya masih kesel Capek ngeliat cuman Gue gak disautin Brengsek banget gitu kan Merinding gak? Enggak 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 Gak merinding yaudah gue lanjut aja Bukan Payono Terus bagus juga bilang enggak Enggak ada orang yaudah Wah anjir vokil juga ya Eh eh Lampu Payono tuh? Iya Terus Abis itu ternyata Payono nya jam 11 Udah tidur Dia udah tidur ternyata Maksudnya jadi ya Gue gak bisa spekulasi Itu siapa Abisnya gue lupain aja Abis itu gue lupain Tapi beberapa kali Kalau ada temen-temen Tadi kan Apa? Balian cerita juga Arul kesini Gemeter Terus ada temen-temen dari Youtube Channel Junatanara kesini juga Pas masuk ke rumah Dia langsung Merasakan hal-hal yang Apa tuh? Di luar Iya di luar Dengan dunia kita lah gitu Ini kan studio lu ya Lu Hampir tiap hari dong disini? Iya Setiap hari pasti masuk sini? Pasti Ya entah buat nonton doang Kadang kan gitar udah dipangkuan Lagunya gak ada yang lewat Taruh lagi gitarnya Nonton Youtube Abis itu Gak ada yang aneh-aneh ya? Ada yang aneh yang kayak Gue main drone di atas Tadi ada videonya Gue kasih lihat anak-anak Terus ada suara Kayak bisikan gitu Terus Lagi main gitar Emang malem sih kebanyakan Cuman Gak selalu malem Maksudnya Kalo orang yang liat teman Kalo yang gue Alemin disini Ya malem-malem gue main Bener-bener Di sebelah kopi gue Gitu Taman lo tinggal disini Atau jenggot lo tumbuh? Tinggal disini jelas Tinggal disini jelas Eh Bebarengan kayaknya Cuman jenggotnya gue bantai terus Jenggotnya gue hajar terus Jenggot sama j***** Hehehe Eh maaf potongnya Potongnya Apanya jenggotnya potong? Hehehe Aduh Kucangan Hehehe Tau Gue aja ya lupa deh 2007 kalo gak salah ya 2007 apa 2008 lah Antara itu lah Aslinya Bener-bener Horror Rumah Tua Rumah Tua? Rumah Tua Horror yang kayak Semi bangunan Belanda gitu Jadi yang Horror deh Dari depan sih gak horror ya? Engga kalo udah lu buka paganya baru Selamat datang Hehehe Wah ada horror ya? Yoi Konsep hidup lo lebih kayak Batak banget atau gimana? Makanya gue ke musik Gue rasa karena gue Besar sama keluarga nyokap Oke Samosir Oh Samosir Samosir Jadi ya lo tau dong Di setiap kamar pasti ada gitar Dan itu terbukti Gue setiap dari kecil Di kamar tulang gue Om kan tulang Itu ada gitar dua minimal Di ruang tamu ada gitar lagi Di dapur doang gak ada gitar Iya Adanya kan kompor kalo di dapur ya Lu mau masak pake gitar ya kan? Tapi dia nyanyi Oh nyanyi? Nyanyi Apalagi dapet tugas mungkin Zaman itu kan waktu gue kecil-kecil Dia dapet tugas cuci piring Atau masak kan? Mulai nyanyi dari dapur Itu ntar serumah ikut nyanyi tuh Serius gue Ini pengalaman kecil yang menarik buat gue Nanyi lagu apa? Lu inget gak? Macem-macem lagu Queen Lagu Scorpion Atau lagu Inang Langsung kebagi Lagu Batak Suaranya kebagi Lagu suara ya? Bagi 5 tuh Ada 5 Itu berapa tahun loh di Netral? Baru masuk Dead Squad? Gue di Netral 2003 Album pertama gue sama Netral Album Kancut Di Dead Squad tuh 2009 kalo gak salah Orang gue inget masih naik PSPA gue Mau rekamannya di Bintaro Masa anak metal lo pake PSPA? PSPA, musik boleh kenceng Kalo di jalan pelan aja lah Jangan kebut-kebut PSPA gue tahun 76 Gue satu lah ya? Ngenteng, ngenteng, ngenteng Ngenteng, ngenteng Yang disini tuh Workshop disini tuh Netral Terus jaman dulu Best Jam, Best Jam Best Jam udah enggak Best Jam tuh Wah Tapi intermezzo ya? Wah additional gue Adicional gue Intermezzo ya? Doi John Doi ternyata Personil dari Best Jam Additional? Dia gak mau ngambil Apa? Personil tapi maunya ngambil additional tetap Karena hari itu additional kan lompat-lompat Iya Karena gue belum ada job yang lain Jadi I say yes Jadi additional tetapnya dia Jadi karena gue posisinya additional Jadi gue kan bebas merek kemana-mana gitu Bawa gitar, bawa efek, apa segala macem Langkron aja di musika Ada aja jobnya Jaman dulu ya Serius? Cari jobnya gitu dulu? Iya Jaman dulu, jaman gue ya Seenggaknya jaman gue gitu Bawa gitar tanpa ada tujuan? Karena udah kenal kan sama Maksudnya sama anak-anak di musika gitu Jadi Ntar ada aja yang keluar Lihat, cari player Ada aja Karena kan banyak job Maksudnya Musik artisnya banyak Dulu siapa tuh? Gue sempet ngisi saden Terus ngisi siapa lagi Dunia belum berakhir? Iya Tapi lu suka musik-musik UK gak? Kalo tarik jaman dulu The Police The Police Terus Sama musik-musik dub ya Dub dari UK Dub reggae Oh iya? Mana dub reggae nya? Dub reggae Enak Bukan Britpunk ya? Britpunk juga Tapi pas jaman netral awal-awal Cuman maksudnya kalo tarik kesini Ini Eh awalnya Gue ke influence sama musik Inggris tuh Ya The Police lah Oke Gue mau ngasih tau lu Satu racikan lagi bells nih ya Oke siap Tapi gue butuh es batu lagi Kita ambil es batu dulu Jon ya Roy Oke Roy Sekarang gue tau ini Satu racikan lagi nih Wih serius dong Bells and cola Oke Apa aja itu coba? Katanya es Es Ini gelas lu kan? Yoi Terus ginian Bells Bells Berapa mili? 50 50 mili Oke 50 30 30 20 20 Orkest Orkestra Se Selesai 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 Kolanya 150 Maaf Oke Ini bingung nih Nah gue angkat dulu dah Ini kali lima nih ya Yoi Satu Satu Mari hitung temen-temen Dua Lima Oke Terus satu lagi Satu lagi apa? Lemon Lemon Oke Diem-diem Dia merhatiin Bells Whiskey juga bukan Kan lu ajarin tadi Oke Hahaha Kita salut dulu Salut Salute Cheers Cheers mate Cheers mate Ini keren banget nih Ngeblend ya Ini lebih ngeri sih Ngeri mana sama rumah lu? Ngeri yang ini Hahaha Ini enak banget soalnya Ini Bells & Cola Enak banget Ini enak nih Bells on the rock aja enak tadi Bells on the rock Favorit lu mana? Bells on the rock atau Bells Lo lebih suka on the rock ya? Ni? Hahaha Gue juga lebih suka tanpa mixer Udah UK Uke Wallpaper juga UK Uke Udah berapa tahun netral? Uh Gatau gua Lu tanya bagus deh Hahaha Ini yang paling tua ya? Iya dia gak lulus-lulus kalo katanya Gak lulus-lulus Hahaha Yang lain lulus ya Jadi netral Kalau lu beresin Tahun ini Album ke 13 13 Waduh Mudah-mudahan Gak sial ya? Gak ada tuh Istilah sial Gak percaya lu 13 tuang gak sial? Gak percaya Lu pernah salah chord gak? Wih Wih Ini baru pertanyaan yang betul Hahaha Pernah kejadian Di satu panggung Lagu pertama Kita headliners lagi Anjing headliners nih gua Gila Lagu pertama Eh Gua main lagu apa And now main lagu apa Bagus main lagu apa Lu kebayang gak tuh? Jadi beda-beda chord semua Untung kita netral Jadi orang kayak paham aja Stop 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 Ulangi Lu main lagu apa sih anjing Gimik ya gimik ya Gagak gimik Emang lupa Jadi gimik tapi kan? Untungnya orang itu Itu orang itu Gulingin semua Hahaha Kalau dari sisi kita Yang di atas panggung Gua sama Bagus Kan kalau Awal panggung Ngadep ke eno Ngebelakangin nonton Gua ngomong sama Bagus Gus lagunya apa? Cipta karya jaya rasa Wah oke Siap Gua belum liat songlist Soalnya kan Ternyata di songlist I love you Kalo di gua Di perspektif gua Efek settingannya beda dong Iya Gua langsung cek Oh dia bilang Cipta karya jaya rasa Efek settingannya yang ini Ini Oke Dia teriak I love you Gitu kan Gua mainnya langsung Nengok gini Ganti set Dia udah main intro Gua main Bagus mainnya Cipta karya jaya rasa Gitu Gitu Kayak tabrakan Aduh domba gitu Aduh Aduh kepala sama kepala Nyitup cap Bias gitu 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 Di Solo Bagus langsung teriak Stop Stop Langsung gitu Lu main lagu apa Gua bilang lu tadi bilangnya lagu gini Akhirnya ribut Kayak ribut diatas panggung Orang pikirnya gimmick Gua engga Gua serius betiga Gua ribut betiga Gua ribut betiga Serius Engga lu bilang gini Gitu Langsung main Langsung main Akhirnya ngikutin song list Nah orang mikirnya itu gimmick Engga Emang purely salah kita Engga Semuanya itu Engga ada yang direncanain Emang bener-bener salah Dan ributnya kita diatas panggung itu Emang beneran ribut Bukan gimmick ya Engga Emang angin Orang netegibi kali ya Iya orang Orang dulu Almarhum rudra Anco netral Anco Anco Gitu Ini ga lu dapet Penonton yang rese gitu Ngelemparin gitu Engga pernah sih So far So far selama Manggung Belum pernah dilemparin Engga pernah sih Kalo ngelempar-lempar gitu Engga pernah Bakar panggung pernah Lu yang bakar Sebelum gua Iya karena bagus Berak lama Manggung ga mulai Banggungnya dibakar Oke Lu Berarti Akhir tahun ini Bakar rilis album ya NTRL ya NTRL mudah-mudahan Pake nama NTRL atau netral NTRL netral Buat gua udah sama aja Sama aja sih Ini kayak singkatan doang ya Nanti kita 30 tahun Anniversary Bimo Pasti ikut juga Ikut ngisi Iya lah Pastilah Kemarin 25 tahun Bimo ikut ngisi juga Sama Deddy Chaat juga Karena Almarhum Miten udah ga ada kan Jadi kita Ngundang Deddy Chaat Mungkin minggu depan Kita mau bikin Materi dulu Untuk Anniversary nanti Tanggal Bulan November ya November ya 2022 Air tahun Berarti rilis Album Yang ke-13 Dari NTRL AKA Netral Royal People Yo Doakan Semuanya lancar Ya Lagunya Kira-kira udah tau Belum Sama sekali Belum Masih blank Bener-bener Nol banget ya Nol Emang pengen Pengen start Dari nol Dari scratch Begitu sampai di Bali Emang kita pengen Start semua Ide kreatifnya Dari situ Lu pernah bikin hits ga tapi Di Netral Banyak Apa yang lu bikin? Oh kita jamming Kita jamming Gak ada yang sendiri Gak ada yang sendiri Gak ada Gak pernah ada yang sendiri Sejak gue masuk Sejak gue masuk Gak tau sebelum gue Terutama yang Agak meledak tuh Si Garuda di dadaku Itu karena hari itu Berbenturan sama Piala AFF Kalau gak salah Hari itu Jadi ya jadi Itu emang sengaja tuh gak? Gak sengaja Bener-bener pure luck Maksudnya bener-bener rejeki Jadi Akhirnya jadi lagu Seribu Umat Garuda diri ke aku Untuk tim sepak bola Ya emang begitu adanya Ide nya siapa dulu? Sebenernya itu orderan Oh orderan Orderan film Oke Oh film Iya film Garuda di dadaku Waktu itu Orderan film Di percayaan ke kita Terus kita bikin Di approve Percaya ga percaya Ini lagu Prosesnya cuma 10 menit Langsung jadi Di sini? Gak di studio itu Di studio Super organik itu lagu Begitu dapet order Kita diajak nonton filmnya Offline Abis diajak nonton Offline Besoknya langsung bikin lagu Instantly 10 menit setelah itu Kita offer lagi ke Apa? Produser filmnya Dibilang langsung oke Gak ada revisi ya? Gak ada Bener-bener 10 menit Yang lucunya 2 tahun setelah Launching film ini EFF nongol Lagu ini jadi anthem Itu yang lucu Itu official anthem? Gak official Tiba-tiba orang di studio Di Di GBK Iya Itu rinding gak sih? Kayak gitu Iya mau nangis gua Iya Jadi menurut gua juga Musik itu butuh momentum Iya betul Bukan cuma lagu bagus Karena lagu bagus itu Banyak banget Cuma punya netral Enggak juga Lagu bagus Vokalisnya kan namanya bagus Oh bener Lagunya bagus Lagunya bagus Mas Udah tua Oh Mikirnya agak lambat gitu kan Oke Ini udah panjang banget obrolan Tapi seru banget ya Ini kalo dilanjutin 2 botol abis nih Yakin gua Yuk Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa untuk follow instagramnya Thank you Follow instagramnya Apa nama instagram lu? Coki Coki Bolemeyer Gue suka nama belakang kenter Salah lagi Coki Bolemeyer Ya makasih Silahkan di follow Oh ada youtube juga loh ya Ada Tutorial Cara mainin Gitar Lagu-lagu netral Ada disitu Oh ada juga ya Ya udah Terima kasih kalo ga per obrolan gitu Sangat-sangat panjang ini ya Buat kalian mungkin sampai sini Buat kami Masih terus Pokoknya kalo lu pengen coba Bells Bisa dibeli di e-commerce Atau follow instagramnya Bells disini Oke Roy Dikaro signing out Om Coki signing out Sukses terus buat netral Sama-sama Roy Sukses juga Thank you so much Thank you thank you Sukses dan sehat selalu Amin Amin Gerak Cukup sekian untuk episode kali ini Kita ketemu lagi di next episode Jangan lupa untuk follow instagramnya Bells at Bells Indonesia Dan kalo lu pengen rasin sensasi yang mantep banget dari Bells Langsung beli aja di e-commerce Link ada di deskripsi Roy Dikaro signing out Drink responsibly Selamat menikmati Selamat menikmati